Terima kasih. Istri Indira malam juga, Suritan Chen malam juga, suara oke, thank you, Dwi Palupi malam juga, Dandi Hendrawati malam juga, sehat semua, dari Jeddah selamat sore. Oke, ini jadi malam ini kita akan bikin basic sponge cake coklat, ini biasanya jadi base untuk pembuatan segala jenis cake. Yang ini contoh kemarin saya bikin salted caramel coklat cake, atau mau bikin buat misalnya black forest, mau bikin buat apa ini bisa. Kalau misalnya mau dibikin vanilla sponge, tinggal nanti cocoa powdernya dihilangkan, diganti jumlah yang sama dengan tepung protein rendah. Nah, jadi ini bahannya simple, ya ini kebetulan saya udah mulai duluan, karena kalau nggak timingnya nggak cukup, tapi kita menggunakan jadi 7 telur, ini apa namanya, kalau dimakan gitu aja, sponge ini terlalu plain, kurang mantep. Tapi, ini memang karena dipakai untuk basic sponge, karena ditambahkan dengan filling macem-macem, topping macem-macem, bisa coklat, bisa buttercream, bisa macem-macem. Nah, jadi ini, basically, ini nanti kita menggunakan 7 telur, nanti resep kita akan share juga. 7 telur, kemudian 140 gram gula halus, itu udah di whisk duluan. Ya, karena kita perlu waktu untuk sampai dapat konsistensi, apa namanya, kental berjejak. Nah, itu yang mungkin bisa sampai 20-25 menit. Ya, jadi biar nggak nunggu lama, kita udah mulai duluan. Ya, ini untuk Yosho, silakan, ini resep memang buat kalian semua, buat dicoba dan buat dipakai, buat jualan, buat ide jualan ya, buat segala macem. Nah, kemudian kita, saya menambahkan SP, 10 gram. Jadi, emulsifier itu sebenarnya berfungsi supaya dia meratakan pori. Ya, kalau misalnya tidak mau pakai SP, nggak suka SP, bisa di skip. Ya, tetap dengan komposisi yang sama. Tapi pastikan bahwa telurnya adalah sangat fresh. Ya, karena kalau dia 2-3 hari, adang-adang kekuatannya buat naik dan buat dia supaya stabil, agak sedikit menurun. Ya, nah, untuk itu bahan lainnya kita menggunakan ini, tepung terigu protein rendah. Jadi, kalau untuk cake, ya, biasanya kita menggunakan tepung protein rendah. Tapi ada beberapa, eh, untuk spons ya. Kalau untuk cake, ada beberapa cake yang western terutama, itu menggunakan all purpose atau tepung protein sedang. Ya, kalau saya pakainya tepung protein rendah. Ya, kalau contohnya ini kunci biru. Ya, atau kalau yang lain ada beberapa merek yang lainnya juga. Kemudian, untuk tepung, apa, bahan keringnya kita menggunakan ini kombinasi susu bubuk dan cocoa powder. Karena kita mau bikin coklat ya. Ini jumlah ini adalah, eh, jadi ini 50, ini 30, ya, 50-30 gram. Kalau mau bikin vanilla spons, berarti 50 gram cocoa powder diganti dengan tepung protein rendah, ya. Tepung protein rendah, ya. Biar lebih enak, lebih ini, ya. SP atau Ovalet atau TBM itu merek dagang. Jadi, boleh aja. Oke, kalau saya biasanya menggunakan SP, ya. Ya, jadi ini, eh, thank you juga, ya. Nah, kemudian yang kita perlukan adalah ini saring, saringan, ya. Ini karena kita harus nanti menyaring bahan keringnya. Jadi, ini tepung, serigu, protein rendah, cocoa powder. Dan, eh, ini susu bubuk. Susu bubuk bisa merek apa aja, ya, bebas. Kemudian biasanya saya menggunakan ini, apa, bowl besar untuk nanti mengaduk adonannya. Nanti mencampur dengan menteganya. Oh, ya, menteganya tolong di micro. Nah, menteganya kita, saya menggunakan mentega cair yang dipanaskan terlebih dahulu, ya. Unsalted butter, ya, sekitar 120 gram. Tapi bisa dikombinasi, mau pakai tambahin margarin boleh, ya. Separuh-separuh boleh, lebih banyak butter atau lebih banyak ini. Kemudian, kita panaskan di microwave atau bisa panaskan di kompor, nggak apa-apa. Yang penting dia harus komposisi meltednya seperti ini. Ya. Jadi, dia melt. Jadi, jangan sampai dia masih kenceng, ya. Jangan sampai masih kental banget. Oke. Nanti kita pakai, Cobol. Nah, kemudian, jadi, kalau misalnya, Untuk, ya, untuk taro, misalnya, mau ada flavor, Tadi ini ada yang nanya, kalau mau dipakai poco powder, diganti sama taro, boleh, ya. Jadi, ini 50 gram itu flavoringnya. Kalau vanilla, kita tidak menggunakan flavoring itu. Kita hanya pakai, apa namanya, diganti poco powdernya jadi tepung protein rendah. Tidak telat kok ini baru-baru mulai, nanti resep memang saya sharenya setelah ini. Jadi, tolong lihat dulu aja, karena teknik yang perlu, ya. Kalau resep, nanti kita akan share resepnya. Tadi yang udah mulai dikocok tadi adalah, Telur utuh, ya, 7 telur utuh, kemudian 140 gram gula halus, ya, dengan 10 gram SP. Itu di, dengan kecepatan, kalau dengan KitchenAid, itu kecepatannya 6, Atau kecepatan sedang ke arah cepat, ya, itu kurang lebih 20-25 menit. Tapi, kita nggak bisa pakai patokan waktu. Tapi, yang nanti kita akan lihat konsistensinya, ya. Generasi, ya, ini kita lagi memang PPKM, jadi, kita banyak live-nya, ya. Biasanya saya, malam juga, dengan Yayu. Pintu Jakarta, salvo kemah mangkoknya. Mangkok sejuta umat, ya, ini mangkok ayam. Ini karena saya masukin ke micro, kan, nggak boleh pakai, jangan pakai stainless, ya. Tapi, kalau tadi saya bilang, mau pakai panci, boleh pakai panci, ya. Ini saya saring dulu. Nah, yang di bahan keringnya, yang saya ayak, ini adalah tepung protein rendah, susu bubuk, dan cocoa powder. Ya, kemudian, yang harus diperhatikan juga, untuk loyang, jangan lupa nanti, ya. Sama oven, jangan lupa dipanaskan, ya. Oke, ini kita ayak dulu. Nah, kemudian, untuk loyang, ini saya menggunakan tiga loyang, 18 cm, tinggi 4. Karena, karena saya maunya bikinnya jadi tumpuk tiga, nggak usah dipotong, ya. Kalau kalian punya oven kecil, bisa menggunakan 18 cm, tinggi 8, ya. Nah, itu biasanya nanti bisa dipotong tiga, atau dipotong dua, terserah, ya. Jadi, semua dipakai, kan, baking paper, ya. Kemudian, kalau saran saya, jangan sampai ke ujung, kalau untuk nanatatakinnya, supaya nanti dia punya sampingnya ini nanti mulus, dan gampang keluar. Kadang-kadang kalau dia agak bengkok, ya, ininya, baking papernya sampai ke pinggir, dia suka, jadi bentuknya nanti sponsnya kurang halus, ya. Karena dia suka kena-kena, ya. Ya, jadi ini, kemudian semua dioles, kan. Diolesi lagi dengan mentega, atau margarin, atau pakai apapun itu, ya, istilahnya. Tapi light, ya, pinggirannya light, supaya nanti dia bentuknya, atau ini nanti dia smooth. Jadi, ini kita siapkan tiga. Ini nanti udah tinggal di, nanti kita timbang sama-sama. Biasanya satu adonan sekitar 250-260. Ya, untuk Myrna, jadi stainless, jangan masuk microwave, karena bisa dia efek mikronya dengan stainless bisa bikin, hati-hati bisa bikin meledak nanti, ya. Mungkin kalau sebentar nggak berasa, tapi kalau lama-lama bisa. Ya. Eh, Eva, nggak telat gabungnya. Ini memang tadi dibuat duluan, ya, untuk adonan basahnya. Karena kita, nanti biar nggak lama nungguinnya. Ya, tapi yang penting ini bahan kering sudah diayak. Kemudian untuk mentega sudah dicairkan. Ini aja yang kita perlukan. Nanti kita pakai sistem pancing ke sininya. Kemudian kalau yang ininya, nanti kita masukkan di adonan. Apa namanya? Di mixernya, ya. Untuk yang bahan keringnya. Bisa di sini, tapi saya prefer diaduk di sana, karena sebentar aja. Ya, nggak perlu harus. Rizky Nurjana, nggak ketinggalan, baru-baru mulai. Tepung teguh. Nanti semua resep akan di-share, ya. Jadi, mungkin nggak usah nanyain gramasi dulu. Tapi nanti gramasi kita kasih tahu nanti di akhir. Tapi lihat tekniknya dulu. Jadi, tadi basah, telur, kemudian icing sugar atau gula halus, dan SP kita aduk sampai kental berjejak. Waktunya bisa 25 sampai 30 menit. Tapi kita akan lihat nanti pada saat nanti konstitusinya. Kecepatannya, kalau kita menggunakan mixer, yang apa namanya seperti saya punya, itu dia biasanya dengan kecepatan 6 udah cukup. Tapi kalau pakai tangan, hand mixer, harus full speed. Radi Tanurati. Halo Surabaya. Lasak di Gantara. Loyang diameter, ini loyang 18, tinggi 4. Ya, saya pakai 3 karena saya mau lapis 3, nggak pakai dipotong. Selamat menikmati. Iya. Dan Mas Bekti, Cibitung hadir. Thank you. Surya Tanchen. Berapa hari, apa aja nih live. Ya, kebetulan ini, kemarin saya live biasanya yang selalu, hari Minggu malam, jam 7. Kalau yang sisanya hari-hari, terserah saya, kadang-kadang juga lagi kemarin, udah janji mau share hari ini, untuk yang basic, sponge cake doang. Jadi buat teman-teman yang pemula. Kalau yang udah canggih, nggak usah. Kalau masuk ovennya bertahap, ngaruh nggak? Nggak asal jangan lama-lama gitu. Jadi saran saya gini, karena ovennya hanya 15 menit, jadi mungkin kalau misalnya, oven 15 menit, jadi kalau dia 15 menit itu, bisa ngantri sampai 30 menit, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sampai lebih. Karena ini pakai SP juga, jadi cukup stabil. Ini udah lihat di adonannya, terus kemudian ini, sampai di speednya, speed 6, untuk kitchen headnya. Jadi ini termasuk kecepatan cepat ya, sedang lah isalnya, karena kalau 8.10 itu baru cepat. Kota Bekasi hadir, Prio Citizen. Thank you. Rizki Nurjana, Purwakarta hadir. Thank you. Ya itu mixingnya sudah saya kasih lihat ya. Balikpapan, Nimak, BJ. Balikpapan juga hadir, Uni. Kota Balumarang, Batu Matlang, Malang hadir. Kediri hadir, Dapur Moses. Kalau pakai gula pasir, gula kastor bisa nggak? Pakai adonan nggak. Jadi, bisa menggunakan gula pasir, atau gula kastor, untuk sponge cake ini. Cuman berarti, waktunya lebih lama. Dengan pemasukan SP-nya, dimasukkan pada saat dia, gula sudah larut dengan telurnya. Jadi itu harus diperhatikan. Saran saya, sih memang, kalau gula kastor itu bagus. Tapi mahal. Jadi biasanya orang, gula pasir di blender lagi, supaya dia halus. Kalau gula pasir aja, waktunya lebih lama, untuk ngaduknya. Jadi yang penting adalah, harus smooth. Adonan harus halus. Dan kental berjejak, itu yang harus diperhatikan. Tidak perusahaan kita. Si Duarjo hadir. Maksudnya, gulanya larut dulu, baru disampai air. Ya. Jadi gula larut dulu, baru tambahin SP. Dina Sudiro, Banjarmasin, hadir. Thank you. Kalau baterai tidak dilelehkan, bisakah? Hasilnya beda. Untuk spawn saya ini, resepnya adalah dilelehkan. Kalau mau tidak pakai, resepnya berbeda. Ya, jadi, karena masing-masing resep, punya teknik yang berbeda. Ada yang dia sistem campur semua. Ya. Itu biasanya sedikit lebih berat. Kemudian ada juga yang dibikin mereng. Putihnya dipisahkan. Terus ada juga yang misalnya bikin lapis. Lapis Surabaya, lapis ini itu. Eh, lapis legit. Itu dia di, butternya diaduk dulu. Ya. Diaduk sampai halus. Jadi, resep saya menggunakan ini. Jadi, tinggal diikutin saja. Ya. Karena hasilnya beda. Yulianti Retno. Kalau ovennya kecil, pakai loyang berapa ya? Saya kalau ovennya kecil, cuma muat satu, pakailah loyang 18 yang lebih tinggi. Jadi, nanti dia masuk sekali doang, nanti tinggal dipotong tiga. Nanti ini, apria utama, nanti ini di-save fitnya ya. Nyimak, Savitri, Pali, pemula. Ya, ini untuk pemula. Kalau yang buat yang canggih, mungkin ini udah, nggak perlu diajarin ya. Tinggal di-skip aja. Mixer saya yang pakai, ini dengan Cenanik. Mixer saya pakai itu KitchenAid. Tapi mixer saya rasa ada banyak sekali merek yang lain. Jadi, bisa pakai apa aja untuk sponge cake. Buat saya ini cocok. Kalau buat roti, saya punya mixer yang berbeda. Dapur Bango Pan. Belajar terus sama saya. Thank you. Lenny Boru Nirajal. Horas. Ya, nanti ini di-save. Renny Boru. Semua live saya yang ada ilmu pengetahuannya dan lagi ini ya. Sharing yang bermanfaat, kita pasti save ya. Sekalian sama resepnya. Untuk oven tangkering ya. Kalau oven kita, saya pakai oven gas. Ovennya itu 180-200. Dia punya temperaturnya, tapi jangan sampai lebih. 15 menit saja. Ya, kalau misalnya menggunakan oven tangkering, saran saya, sebaiknya beli termometernya supaya bisa dilihat. Ya, suhunya berapa. Oven tangkering soalnya apa namanya, untuk ininya sedikit berbeda. Ya, jadi harus tahu kepanasannya. Biasanya sih dimulai dari bawah, kemudian nanti mau cari warna, biasa dinaikin ke atas. Ya, jadi beda ya, suhunya. tapi ovennya ini kalau untuk sponge, biasanya suhunya sedang. 180 itu suhu sedang. Mandali, ayam goreng bawang putih sudah di-cook. Thank you. The Armageddon, Madiun ya, bukan Madin ya. Madiun hadir. Thank you. Sedap mantep. Ovi dari Bali hadir. Thank you. Dina Wahida dari Jogja. Thank you juga. U.C. Rulia. Telat. Gak apa-apa. Mixer kecepatannya sedang. Saya pakai KitchenAid, kecepatannya di 6. Kenapa gak 8? Karena kalau 8, itu dia nanti terlalu banyak berongga, terlalu banyak udara yang masuk ke dalam sponsnya, nanti sponsnya terlalu bolong-bolong. Walaupun dengan SP bisa diratakan. Tapi sebaiknya pakai sedang. Kalau pakai handheld, dipakai yang kecepatan full, full speed. Of tea, parti dari Medan hadir. Oke, ini sebentar ya. Saya cek dulu. Ini baru 25 menit. Mungkin bisa lihat sini kali ya. Jadi, nanti ini tambah 5 menit lagi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat, turunnya sedikit pelan dan dia sudah ada, kalau dia jatuh, dia gak langsung ambiar. Ambiar ya. Jadi ini berarti sudah cukup. Tapi saya mau nambah 5 menit lagi. Ya, biar lebih. Masih ke-6. Saya tambahkan 5 menit lagi. Ya, yuk, kunci. Kalau gula yang di blender bisa, saya? Bisa. Ya, yang penting tadi saya bilang. Kalau pakai gula selain gula halus, gulanya harus dipastikan. Kalau gula kastor, oke, bisa langsung. Tapi kalau misalnya gula pasir, harus sampai dia tidak akan lebih mungkin 5 sampai 10 menit dulu dia jalan, baru tambahkan SP. Eva Thalia, dia dari Makassar hadir. Thank you. DJ. Thank you, Sef. Berkah nih. Bagi-bagi, lembut terus, pahala terus. Amin. Ini biar kalian juga apa namanya, bisa belajar dan ini mumpung PPKM, kita di rumah aja, kita bebikinan. Momi Aksel dari Salampunga dari Lampung. Thank you. Snowpies. Serpong hadir. Thank you, Serpong. Nadira. Nanti di save videonya. Save dong. Oke, jadi ini nanti malam juga. Lilisya Arena. Enggak, resepnya enggak lupa, oke. Kalau lupa kalian bisa DM lagi, ya. EY Maryuni Sumitro. Salam dari Medan. Thank you. Nah, jadi ini udah kita pastikan aja dia jangan sampai beku, ya. Jadi, kalau misalnya dia beku, angetin lagi sedikit supaya nanti pas masukinnya lebih gampang. Dia bercampurnya bagus. Nanti kita akan modelnya sistem apa namanya, kita sistem pancing. Sebentar, saya ambil dulu. Oke. Jadi, resep sponge cake ini ini dari Milham. M. Ilham. Resep sponge ini bisa buat di setbox. Jadi, ini adalah basic sponge cake untuk segala jenis kue, segala jenis cake. tinggal nanti kalau di setbox tinggal dipotong-potong. Kalau misalnya saran saya kalau di setbox pakai yang tray yang kotak lebih tipis nanti tinggal dipotong-potong. Ada CC Eli. Kenapa boli yang aku bikin selalu bantet? perhatikan ininya supaya nggak bantet. Ikut resepnya, ya. Jadi, ini harus kental berjejak. Kalau nggak kental berjejak biasanya dia ketahanannya buat naikkan sponsnya sedikit. Nah, dan yang faktor yang ini dulu juga waktu saya baru-baru mulai ini sering jadi masalah. Ini membuat apa namanya sponsnya bantet. Jadi, butternya turun. Kalau kita nyampur yang nggak benar nanti butternya pada saat mateng butternya ada di bawah semua. Jadi, cake-nya jadi bantet. keli, tinggal dilihat aja nanti tutorialnya. Resepnya ikutin plak-ketip-plak. Ini unsalted butter. Mau dikasih separoh-separoh dengan margarin boleh. Terima kasih buat ibu yang pengen kamera. Maria Hey. Malam, Ike. Thank you. Kalau loyang 20, 20 x 20 x 4 bisa save. Jadi, kalau 20 x 20 x kalau ini untuk resep ini untuk 18. Kalau 20 biasanya dia nanti jadinya akan lebih pipih aja. Ya, mungkin buat bikin 2 ya, kayak ini 8 ya. 20 x 20 x 7, sorry. Jadi, kalau ini bisa juga dengan menggunakan yang 20 x 20 x 7 jangan 4. Kalau 4 dia nanti terlalu kurang. Jadi, karena ini dia kali 4 biasanya untuk yang dibagi 3 langsung. Tapi, jangan 20-nya 3 karena nggak akan bisa. Kalau 20-nya misalnya 2 mungkin bisa. Jadi, coba aja. toko bugar. Satu loyang ukuran 22 bisa. Satu loyang ukuran 22 mungkin agak tipis. Jadi, biasanya komposisinya kalau 20 masih oke. Untuk 2 slice, kalau 22 biasanya harus ditambahin. Jadi, dikali lagi. Biasanya dikali mungkin 1,5 set. resep. Dicoba-coba aja. Bina Sudiru. Sehat terus. Thank you. Teresya. Pakai bahasa Indonesia kalau pakai bahasa hotel nggak paham. Oke. Yang hotel apanya tadi? Nggak bahasanya. Oh ya. Ini bahasa-bahasa bahasa Indonesia. Kalau pakai ukuran loyang kayak SIF muat nggak ya? Kalau masuk 2 loyang di oven yang muat yang timetnya 30. Dicoba lihat aja ya. karena ini memang harus oven besar kalau pakai ini. Saran saya kalau nggak ada mendingan pakai yang 18 tapi tinggiin. Oke. Ini udah selesai. Bisa ke sini kita mau masukin ininya ya. Ya. Kita masukin ke sini. Nggak. Ya. Apa? Harus dalam kondisi ya tidak panas tapi tidak dingin. Kalau dingin dia akan beku. Jadi seperti gini ya. Sudah ntar berjajak sudah kelihatan ini. ini kemudian kita masukkan speed 1. Ya ini speed terendah. Kemudian kita masukkan untuk bahan keringnya. Kalau pakai SP bisa? Kalau pakai SP kita bisa gini ya. Kalau nggak pakai SP sebaiknya diaduk di bawah. Atau di luar ya. Aduk diaduk di luar. ini cuma buat sampai dia apa rata aja kita selesai. Pakai yang paling rendah. Butter jangan panas. Tapi harus jangan harus meleleh gitu istilahnya ya. Karena kan dia kalau dingin itu dia akan set. ini cukup. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita angkat. Ya. Ya. Nah ini sekarang ini proses yang harus diperhatikan. ini kita ini ya harus ini kos ya. Guys. Jadi harus dimasukkan ke dalam adonan cake-nya. Jangan ada yang tersisa. Jangan ada yang tersisa. Ini uang ya. Ini kosnya kalian. Kalau kalian mau bikin ya. tangan dulu. Oke. Nah jadi setelah ini baru kita masukkan adonan basahnya ini. Ya. Ya. Sebab kita aduk-aduk juga ya. Kan masih belum kecampur benar ya. Putus-putus sinyalnya apa sinyal aku saja. Kayaknya disini gak putus. Mungkin sinyal disana ya. Nah ini kemudian kita sisikan sedikit. Jadi ini saya campur sini ya. Dipindahkan karena bolnya kurang besar. Ini buat karena masuk karena saya pakai micro jadi apa namanya saya pakai ini apa mangkuk ayam. nah ini yang namanya sistem pancing ya. Jadi kita sisakan sedikit aja gak usah terlalu banyak ya. Ini kita ini buat pemula ini bagus jadi ini juga menjaga supaya gak bantet tadi itu ya. Kan suka bilang ini kalau bantet itu karena dia kadang-kadang percampuran butternya atau menteganya itu gak sempurna jadi dia masih bisa ini bisa kita jangan sampai sisa ya guys karena ini udah ada hitungannya semua ya. Oke. Menteganya dalam kondisi hangat? Hangat tapi tidak boleh panas. Kalau tidak dipancing apakah bantet itu lebih mudah ya? Iya. Ini lebih mudah ya. Makanya kita ini untuk pemula ya jadi sebaiknya saran saya pancing. karena pengalaman pribadi ya saya juga ini kan sama-sama kita belajar dulunya ya jadi jadi ini basically untuk membantu supaya konsistensi dari butternya atau menteganya ini dia satu level dengan adonannya paling tidak sama beratnya karena kalau misalnya enggak dia ketinggalan dibawa jadi seperti gini aja yang penting sudah campur sedikit nah baru ini kita dengan aduk balik ya bisa kalau kotak ukuran 16 ya kalau 18 lalu cetek ya iya ya tergantung kita pengen bikin apa gitu ya kadang-kadang kalau kotak itu kan kita pengen bikin dessert box misalnya enggak apa-apa kita tipis gitu ya tapi berarti kalau tipis nanti tergantung nanti dari ininya apa namanya kecepatan atau namanya matengnya ya jadi matengnya lebih cepat biasanya kalau udah tipis ya ini udah tinggal sedikit enggak apa-apa ya jadi kalau misalnya mau lebih ini ya dipastikan aja dia jangan sampai ada yang cair ini ada cair sedikit enggak apa-apa enggak maksudnya disininya jadi kalau mau ditambahin lagi sedikit adonannya supaya dia tidak cair masuk kesini jadi ini karena kita harus memastikan bahwa dia tercampur dengan rata ini aduk seperti gini satu arah dan ini sembari kita lihat bawahnya ini enggak boleh terlalu kenceng-kenceng juga biar dia enggak turun nanti percuma kita kita udah bikin bagus terus habis itu dia turun nah jadi seperti gini adonan ini sudah cukup bagus ya yang kita pastikan bahwa tepung udah enggak ada terus nih kalau kita lihat bawahnya secara sepintas ini bersih enggak ada adonan menteganya lagi nah ini baru kita masukkan ke dalam siap aduknya enggak harus melipat ya ya ini istilahnya kalau kita kita aduk ya mungkin kita gini ini dia ini aduk balik jadi sembari memotong sembari dia mengaduk gitu ya enggak usah terlalu di wir-wir oke nah ini sekarang saya mau supaya lebih supaya sama ya ukuran dan ininya biasanya saya sekitar 250 sampai 260 per per loyang kalau apa namanya coklatnya kenapa ya bantet dan juga turun ke bawah semua kalau coklatnya bantet pakai coklat apa ya pakai coklat apa ya kalau pakai coklat coklat bubuk masanya bubuk kalau coklat bubuk dia harus tercampur rata aja disininya kalau pakai coklat apa namanya coklat yang di melt ya karena campur sama tepung tadi udah ini kita 250 dulu ya boleh pakai polon whisk boleh enggak terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.